Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung prisma segitiga jika diketahui volumenya Ada dua cara yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soalnya Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah prisma segitiga Diketahui volumenya yaitu 1680 cm3 Dari gambar kita perhatikan bahwa alas dari prisma tersebut adalah segitiga siku-siku Dimana diketahui yaitu alas segitiganya bagian ini ya Yaitu 10 cm Kemudian untuk tinggi segitiga tersebut yaitu 12 cm Kita akan menghitung tinggi prisma tersebut Rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume prisma adalah Luas alas dikali tinggi Atau bisa kita jabarkan menjadi volume sama dengan luas alas Alasnya berbentuk segitiga Maka untuk menghitung luas alas Kita menggunakan rumus untuk menghitung luas segitiga Yaitu setengah kali alas kali tinggi Disini tinggi merupakan tinggi segitiga Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma Kita ikuti sesuai dengan rumus ini Kita masukkan sesuai dengan rumusnya Volume disini volumenya adalah 1680 Berarti kita tuliskan 1680 Kemudian sama dengan 1 per 2 nya kita turunkan Kemudian dikali alas Alasnya adalah 10 cm Maka dikali 10 Kemudian dikali tinggi Berarti dikali dengan tinggi segitiga yaitu 12 Sehingga dikali 12 Kemudian dikali dengan tinggi prisma Nah tinggi prismanya tidak ada Maka kita tuliskan kembali dikali tinggi prisma Selanjutnya kita tuliskan 1680 Ini bisa kita bagi 10 Dibagi 2 Hasilnya sama dengan 5 Kemudian kita kalikan 1 Dikali 5 Dikali 12 Hasilnya sama dengan 60 Kemudian ini selanjutnya kita kalikan dengan tinggi prisma Selanjutnya 1680 kita tuliskan Dan ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi dibagi Atau per 60 Sama dengan tinggi prisma Ini kita bagi 1680 Dibagi 60 Kita bisa buang atau hilangkan 0 nya Di atas dan di bawah Sekarang menjadi 168 dibagi 6 Hasilnya sama dengan 28 Sehingga tinggi prisma tersebut 28 cm Inilah cara yang pertama yang kita gunakan Untuk menghitung tinggi prisma Jika diketahui volumenya Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua Tetapi masih menggunakan soal yang sama Sehingga kalian bisa membandingkan cara mana yang lebih mudah Tadi rumus untuk menghitung volume Yaitu setengah dikali alas Dikali tinggi segitiga Kemudian dikali tinggi prisma Nah untuk cara yang kedua Rumus yang kita gunakan untuk menghitung tinggi prisma adalah Volume dibagi luas alas Atau volume dibagi setengah dikali alas dikali tinggi Ini bagian segitiga ya Kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada Tinggi prisma sama dengan Volumenya disini adalah 1680 Tuliskan disini 1680 Kemudian dibagi Setengahnya kita turunkan Dikali alas Alasnya adalah 10 cm Berarti dikali 10 Kemudian dikali tinggi Tingginya tinggi segitiga ya Yaitu 12 cm Maka dikalikan dengan 12 Selanjutnya kita hitung tinggi prisma Sama dengan 1680 Dibagi Angka-angka yang di dalam kurung Kita bagi ini bisa dibagi 12 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 6 Kita kalikan 1 Dikali 10 Dikali 6 Hasilnya sama dengan 60 Sekarang menjadi 1680 Dibagi 60 Kita bisa hilangkan nolnya Untuk pembagian Kita coret nolnya Sekarang menjadi 168 Dibagi 6 Hasilnya sama dengan 28 Maka tinggi prisma tersebut adalah 28 cm Hasilnya Cara pertama dan kedua Sama-sama 28 Untuk prakteknya Kalian bisa menggunakan Cara yang menurut kalian Lebih mudah Cara yang pertama Ataupun cara yang kedua Mudah-mudahan Pembahasan kita kali ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati